Ya Alhamdulillah kami diundang oleh forum koordinasi LMK CAKU dalam rangka silaturahmi pasca pelantikan kepengurusan LMK sekecamatan CAKU. Ada kurang lebih 88 LMK yang dilantik untuk periode 2021-2024. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul bersama bersilaturahmi menyampaikan semangat sinergitas dan kolaborasi antara aparat pemerintah kelurahan kecamatan tingkat kota dengan LMK. Kita berharap ke depannya ini terus bisa dikomunikasikan dengan silaturahmi ini sangat bagus sehingga permasalahan-permasalahan khususnya di wilayah CAKU itu bisa dikomunikasikan dan dicari solusinya dengan cepat dan tepat. Ya Alhamdulillah saya berpikir keberadaan LMK ini adalah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah yang sangat penting. Di samping di situ ada RT, RW, LMK, kemudian ada Karang Taruna, ada PKK. Tetapi dengan keberadaan LMK ini akan mempercepat program kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka disosialisasikan kepada masyarakat. Termasuk juga solusi mitra-nya Pak Lurah Pajamat apabila ada suatu masalah di wilayah untuk bisa dikomunikasikan, dimusawarakan dengan baik. Sehingga kestabilan wilayah bisa terjamin keamanannya, ketertibanya, termasuk program-program pembangunan bisa tepat sasaran dan tepat waktu.